Dalam program Sapa Indonesia Malam pada 6 Februari lalu, mantan Dirjen Otonomi Daerah Johermansyah Johan mengkritisi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Revisi Undang-Undang Desa ini berpotensi menyuburkan raja-raja kecil jika dilakukan tanpa pengawasan dari kecamatan atau kabupaten setempat. Penyalahgunaan wewenangnya makin lama ya, makin banyak gitu ya. Dengan 6 tahun aja sekarang, kita tahu banyak kepala desa yang kena kasus hukum. Apalagi mengelola dana desa yang 1 miliar. Dan kemudian kita dengar juga akan ditingkatkan menjadi 2 miliar tanpa perbaikan signifikan terhadap tata keuangan desa. Kita tidak tahu bahwa sekretaris desa, kepala seksi di sana itu adalah tim suksesnya kepala desa. Jadi, nggak mampu mengelola keuangan desa secara prudentnya, secara objektif. Pertama yang kedua, mandatnya demokrasi di desa. Pada desa itu, ada tumpuan untuk demokrasi di level paling bawah kan. Basisnya adalah kepada pengalaman Undang-Undang Jaman Orde Baru, Undang-Undang yang ada nomor 5 tahun 1979. Itu kita keliru, Jaman Orde Baru itu kan sentralistik ya. 2 kali 8, politik desa itu menjadi daerah basis untuk pemenangan pemilu dari partai golongan karya jaman itu. Kementerian politiknya sangat kuat. Jangan menyampingkan pentingnya demokrasi desa yang harus tumbuh. Sebelumnya, selasa 6 Februari, perangkat desa dari asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, Abdesi, kembali menggelar doa bersama hingga sujud syukur. Usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang desa. Revisi soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, sebelumnya sempat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur. Terasa sekali pololisasi di masyarakat ketika 6 tahun memang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat pololisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika pololisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah, sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu, 8 tahun 2 periode juga. Badan Legislatif DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Nimi tujui rancangan undang-undang RUU tentang desa. Keputusan tersebut menuai polemik di masyarakat mengenai masa jabatan kepala desa bertambah menjadi 8 tahun dan 2 periode menuju masyarakat. Dan menurut masyarakat, kepada desa, ataupun kepala desa berpotensi melakukan korupsi. Tidak setuju. Karena dari jabatan yang 6 tahun saja, kepala desa itu belum memenuhi dari harapan masyarakat. alasan menolak 8 tahun yang menjadi 2 periode. Kesempatan untuk korupsi sangat besar sekali. Kalau kardis amanah tidak masalah. Kalau tidak amanah kan sangat merugan-merugan. Saya 8 tahun terlalu lama ya kan. Jadi, saya rasa yang 5 tahun juga belum kelihatannya belum tuntas. Kalau 8 tahun, saya rasa itu kebanyakan yang ditakutkan terindikasi korupsi atau hal-hal yang lain terlalu lama. Yang 5 tahun juga kan pembangunan kalau saya lihat belum pada tuntas-tuntas.